Nama kalian EP-EP, kalau ada yang tersinggung, langsung bilang begini. Bercanda. Bercanda. Coba Bang Ari Kliting akan mencontohkan bercanda. Oke. Coba. Bercanda. Itu malu. Itu malu jadi anak. Itu malu jadi anak. Halo. Welcome ke Toko Tintra Jekyll, Surya Insomnia, Mario Bros, Demon & Play. Kok Mario Bros? Ada yang baru dari Toko, namanya Toko Academy. Kita akan belajar dari para ahlinya tentang sesuatu yang mereka kuasai. Sekarang ini kita akan ngobrol sama orang-orang yang ahli di bidang komedi. Nah. Karena tidak dipungkiri bahwa komedi adalah elemen penting dalam sebuah acara ya Pak ya? Ya. Menurutku. Bukan hanya stand up komedi aja, tapi beliau ini adalah langganan FYP di TikTok. Benar sekali. Ada dua orang, ada aktor juga. Dia ini... Sutradara. Sutradara juga. Penulis skenario juga. Konsultan komedi. Wah macem-macem pokoknya. Ini kita akan membuat acara ini malam ini. Semuanya akan ngakak kocak rotabel. Wah. Barang-barang. Acara ngaceng. Ngakak kencang. Ngacang kalau ngakak kencang. Ngaceng, ngakak kencang. Ngaceng. 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 Ngakak kenceng. Oke nanti kita invite ini dia Arik Rading, Ari Beratang. Oh apa lah. Telah pak. Tidak. Tidak pak. Tidak. Tidak pak. Setidak pak. Tidak. Tior. Iya Arim. Tior. Loh enggak tau apaan sih pak. Ini dosen kita pada hari ini. Oh temanku itu. Anganku. Eh gangku ini ya ca. Orang Makassar. Gimana ca, siasanya aja ki. Saat-saat Jim, gimana kabar tak? Baik-baik aja. Tidak di tempat Palu Basah nih. Kalau Kak Ari Kriting itu dari Wakatobi? Dari Wakatobi Kakak, hormat. Wakatobi itu kan sebenarnya Wakatobi itu kepanjangan, eh singkatan kan? Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko. Oh, kepanjangan itu. Iya, itu pulau-pulau-pulau. Tapi karena kepanjangan jadi disingkat. Iya, Wakatobi. Kakak dari pulau yang mananya? Tomia. Tomia. Tomia siapanya? Tomia. Tomia gak mananya-nya. Tama ya. Wah ini kayaknya harus diajar sih. Harus diajar. Makanya kita disini untuk mengajarkan bagaimana caranya. Bikin konten ya. Bikin konten sama bagaimana caranya ada lucunya. Ini adalah dosen FJP kita. Dosen FJP kita. Terima kasih, terima kasih. Acara ini harus FJP, kalau gak tanggung jawab kau. Aduh, 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 aduh. Dari awal presentnya berat sekali. Pertanyaan Pak dosen dua-duanya. Komedi itu kan tidak bisa dinikmati sama semua orang. Betul. Apakah harus dicari formulasinya untuk bisa komedi yang general atau terserah komedi gue gini. Nah makanya ada yang kadang kalau kita berkomedi ada yang tersinggung. Iya. Iya kan? Iya betul. Nah tipsnya kalau misalkan mewawancara nih atau melempar jokes dan orangnya tersinggung. Kita bilang apa? Maaf. Tidak bakalan FJP kalau begitu. Tidak bakalan. Tidak bakalan. Kalau kita lempar jokes, orang tersinggung. Maksudnya bukan untuk anda. Ah salah. Begini ya. Saya kasih tau ini adalah murid terbaik saya. Coba kasih tau. Oke. Oke. Kami mau klarifikasi disini. Juuuut. Kalau dipin bewas kalau begitu. Terlalu tegang. Terlalu tegang. Terlalu tegang. Terlalu tegang. Arif. Relax. Yang terlalu berlebihan Arif. Ampun. 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 Rip. Yang aku takut bang Arif lupa kalau ini lagi syuting. Oh iya iya iya. Bang. Kutau kontenmu begitu-begitu kan orang tapi. Ada surya disitu malu kan. Terlalu berlebihan. Begitu-begitu kan orang. Iya iya. Maaf maaf. Namanya teping dong. Ampun ini. Siap-siap. Sorry pak. Jadi bagaimana pak. Lebih malu-maluin dong. Lebih malu-maluin dong. Lebih malu-maluin dong. Gak pantes juga. Gak pantes pak. Gini-gini aja. Tunduk-tunduk aja begitu. Gak pantes juga. Nah begitu. Nama kalian epe-epe. Kalau ada yang tersinggung. Langsung bilang begini. Hmm. Bercanda. 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 Coba. Bang Ari Kliting akan mencontohkan. Bercanda. Oke. Coba. Bercanda. Gitu marah. Gitu marah. Gitu marah. Gitu marah. Gitu marah. Gitu marah. Jangan. Om. Aku punya. Aku punya. Gimana caranya dihukum guru yang keren. Guru yang keren. Gitu marah. Gini. Oke. Bagaimana tuh. Gimana caranya. Coba contohin dulu. Maksudnya. Menghukum guru yang keren. Dihukum. Kamu guru terlalu keren. Salah. Gak begitu. Kalian tau gak. Gimana caranya menghukum guru. Coba om. Gimana dihukum guru yang keren. Ya. Coba. Kita sebagai guru apa kita yang dihukum. Tidak. Kamu yang dihukum. Saya yang dihukum guru. Ya. Oh berarti ini gurunya yang keren. Bukan. Gimana caranya dihukum guru dengan keren. Dihukum guru dengan keren. Oh. Oh ini gurunya menghukum tau. Oke. Tidak. Kita yang dihukum. Oh. Caranya dihukum dengan keren. Bisa langsung aja gak nyet. Langsung ya. Gimana caranya. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin begini. Kasih Pak Ari. Kalau ini kan biasa tidak keren. Ya. Mungkin begini. Wah. Gimana. 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 Bang Ari. Bang Ari. Biar Bang Ari tau ya. Umur Bang Ari yang menggedung ini Tuhan. Bang Ari tau. Jangan. Gapak. Gapak. Makanya. Bang Suriasa juga ini mau sebenarnya. Gimana. Cuma kata dia emang skenario nya kalau FVP begitu. Aduh. Gimana. Tapi abang Ari ini selalu FVP. Gini. Hmm. Cuma kalau sama istrinya. Butuh booster ya. Iya. Bagaimana lanjut dulu. Bagaimana caranya. Caranya begini. Tututututut 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 Diukum awalnya apa? Begini, begini Cari bensin kau bakar ya Langsung cepat Lansung cepat Bercanda Lalu Bersanda! Bersanda! Langsung cepat! Bersanda! 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 Jadinya intimidatif ya? Jadinya intimidatif ya? Oke, gitu. Bukan cuma sekedar ngobrol aja ada FVP-nya. Turun dari bus juga harus FVP. Kenapa? Gimana caranya? Turun dari bus kita harus jalan Baskara namanya. Jalan Baskara? Iya. Misalnya kita turun dari bus nih. Turun. Bang, kiri bang, set, sampai turun. Eh kaki kiri dulu. Iya. Eh jangan, senior. Kayaknya sudah terlalu jauh beda umurku deh. Gimana nih? Kan suaminya Serina turun nih, set. Berikutnya Rombokan? Ada selama setiap langka tuh. Itu namanya jalan Baskara. Yang jalan Boba Castello ada nggak Boba Castello? Tidak ada. Ada? Ada juga. Semuanya. Tuh, mohon maaf ya dari kita sebuah ngobrol ada satu orang yang mengganggu kuping kiriku. Dari tadi pertama dia udah punya istri, oh dia udah punya istri. Terus Baskara, eh Baskara siapa? Aduh capek banget dah. Emang siapa sih Baskara? Emang Baskara siapa? Baskara itu suaminya Serina. Serina tau gak? Serina tau yang nyanyi lagu kan? Yang nyanyi lagu biasanya. Kalo nyanyi lawak itu aneh ya. Masa sekali, nyanyi lagu. Yang tiba-tiba aku melayang. Bukan. Bukan. Halo, halo. Bukan Serina, ini Serina Munaf yang dulu nyanyi, I have a dream sama Westlife. Ya, itu. Ingat gak? I have a dream sama Westlife. Itu lagunya Westlife? Kamu kira itu lagu siapa? Lagu siapa? Dini Caknan siapa? Dini Caknan kok nyanyi akhir. Oh, itu lagu? Iya. Bang Jekyll, Bang Surya, mohon maaf. Emang boleh sebodok ini? Sejauh ini, ini yang paling bodok. Sebodok pake kakak. Pake kakak. Kalo dia bodoknya tuh gak habis pikri. Pikir. Di luar nurul, pokoknya di luar nurul. Nah, beda lagi sama komedi di panggung, komedi di video, sama komedi di film. Itu kan beda-beda jenrenya. Betul, Pak. Nah, kalo komedi di film, silahkan. Ini komedi konsultanku nih, Pak. Nah, komedi di film kayak apa? Kan kita harus janjian, ada treatment kamera, gitu-gitu. Itu gimana? Kalo saya sih melihatnya, kalo komedi FYP itu harus cepat. Sementar, gak usah gini sambil gini gak usah. Gak usah, gak lagi dihukum. Saya takut di begini. Saya sudah tahan diri juga, Pak. Aman, aman, aman. Oke. Tapi ini dikit, dong. Kalo komedi FYP kayaknya sih itu orang pengen yang cepat-cepat. Tiba-tiba sudah langsung masuk komedi. Kalo komedi di panggung, kayaknya itu kita harus menangkarnya itu. Kalo saya pribadi, ya. Kekuatannya itu dari interaksinya kita dengan penonton live-nya. Oke. Jadi kalo semakin kita bisa jaga penonton live-nya, interaksi sama kita, komedi kita akan lebih gampang masuk. Kalo film, itu sebenarnya memang harus dari penulisan. Oh. Jadi ketika ditulis skenario-nya itu harus sudah... Karena kan kadang-kadang yang nulis bukan yang mengeksekusi, kan? Iya. Kita yang tulis dia punya skenario, tapi yang melakukan itu kan bukan kita, gitu. Jadi itu kita tidak bisa menghandle itu. Iya. Komedi di panggung, itu kita yang tulis, kita yang pikirkan, kita yang eksekusi. Oke. FVP juga begitu, kan? Iya, betul. Kita yang tulis, kita yang pikirkan, kita yang eksekusi. Tapi ketika di film, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita praktekin komedi yang ditulis orang. Iya. Kadang-kadang komedi yang kita tulis dipraktekin sama orang lain. Jadi, berasa sih mungkin itu apa ya? Saya itu gagal-gagal. Saya itu gagal-gagal. Ya politisi ya papa ya? Sudah mulai merasa penting penjelasan saya. Bercanda. Bercanda. Dan itu mana jadi nggak dapat. Sangat mungkin, sangat mungkin. Kadang-kadang sosok figur juga kan. Misalnya kalau Pak Surya tiba-tiba kita bilang bahwa tiba-tiba main drama. Bisa jadi ketika dia keluar, momentumnya jadi komedi ya? Betul. Karena dia kan kocak. Sosoknya udah komedi banget. Sosoknya komedi banget. Itu tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Kalau Surya kan beda sama kalau aku kan di industri model tampang. Iya. Jadi mungkin. Iya. Jadi mungkin kalau aku mah. Sorry, sorry, sorry. Kenapa emosi? Bro, saya mau bilang aja. Iya. Jelek juga itu tampang. Tampang itu bukan hanya yang ganteng. Iya, iya. Tampang. Itu juga tampang. Oh iya, iya. Masa nggak ada tampang. Iya, masa nggak ada tampang. Iya. Jadi maksud Bang Arya? Bercanda. 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 Ini ada mukanya ya. Iya, 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 iya. Aku mau nanya. Iya. Kalau shooting talk show. Apa yang harus dilakukan kalau awkward moment. Biar nggak awkward, biar dibawa lucu. Oh, betul tuh. Oh, ini misalnya ada insiden kita bilang. Sampai sesuatu hal terjadi jadi suasana jadi awkward. Awkward. Nah untuk apa namanya ya. Untuk ada istilahnya walking stick kita. Untuk biar ini suasana jadi cair lagi ada nggak? Gimana tuh? Misalnya ada host. Host. Host otaknya kosong. Iya. Menang bola. Menang bola. Jatuh. De-duak. Puh. Palanya kancem. Iya. Terus kan jadi awkward tuh. Iya. Suasanya jadi awkward. Nah cara kita untuk biar suasanya cair lagi kayak apa tuh? Aku tahu. Escape pointnya. Escape pointnya bener. Ada ya harus kayak gitu ya? Banyak. Eh banyak. Ada. Ada apa? Masih hidup orangnya. Masih kepalanya. Kejatuh kebawah. Gitu. That is begini bang. Ya Allah aku pasrakan diri. 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 Ada saya lihat. Ada saya lihat. Ampun, ampun. Bang kalau ada file mentahnya boleh minta. Karena disitu di edit, ada di aku ada, ada di aku ada, jangan cukup, cukup. 500, tujuan 500. Tapi sempat ya pak, aku upload tiktok di atasnya mentahan eca talkpot jatuh. Tuh, banyak yang minta mentahannya. Ada itunya gak pak? Kalau pengalamannya saya, saya itu juga pernah melalui beberapa talkshow yang awkward, tapi kita selalu punya escape-nya. Kalau itu kayaknya tidak ketolong, kita pasti sangat awkward. Kalau kemarin saya malah embrace awkward momen ini, dipersembahkan oleh itu. Oh bisa begitu ya, karena kalau bercanda yang lain susah kayak, eh awas kamu jatuh, kamu udah jatuh. Kalau bercanda, bercanda kan gak? Lagi sakit, ya begini gak rasa kita bercanda, bercanda. Gak mungkin jatuh, karena jatuhnya jatuh, bahas karanya juga gak mungkin. Mau dijadak-jaduk tetap begini. Jadi kalau misalkan agak sedikit, kosong begitu, mungkin kita isi aja kan itu udah berlarut tuh. Kita langsung nyanyi aja. Berlarut! Bisa tuh, bisa tuh. Bisa tuh, bisa. Kayaknya bisa, misi momen kayaknya. Kebenaran EP-nya banyak banget. Berlarut! Berlarut! Gue paling gak bisa kalau disuruh main gini. Bener gak? Bener kayak gini gak? Ada pasti kelebihan masing-masing, sama pasti ada kelemahan masing-masing. Gue merasa gak lu punya, gue lemahnya di sini nih. Bahkan ada kerjaan yang, misalkan gue, gue lemahnya di impersonate. Oke. Atau lemahnya di gombal-gombalin cewek gitu. Iya. Atau lemahnya di mana, jadi kalau ada tawaran untuk bertokoh seperti itu, gue gak ambil mendingan. Daripada gue gak maksimal ngejalaninnya. Malah jadi bikin gue gak berkembang, mendingan gue gak ambil. Oke. Itu pilihan ya, Kak? Ada, ada. Gimana? Gimana, Pak? Kalau menurut saya sih, memang kita harus mengaminkan kekurangan kita juga. Kekurangan kita juga, iya. Kayak kalau saya tuh, tebak-tebakan, sama jokes-jokes singkatan, tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Tebak-tebakan gak pernah berhasil? Jangan sombong Anda. Loh? Siapa? Siapa? Siapa nama pelawak yang jalannya miring? Siapa sih? Siapa tuh? Ari Kepiting. Siapa? Siapa nama komika yang paling besar? Siapa? Siapa? Ernest Raksasa. Ayo bang, coba bang. Tes, coba bang. Siapa nama komika yang orangnya jauh tapi rasanya deket? Apa tuh? Panji Peragiwaksini. Siapa? 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 Siapa nama pelawak yang selalu mendukung? Siapa sih? Surya Pro. Siapa nama komika yang jago goyang? Siapa? Uus Dahli ya? Inilah, Bang. Udah banyak ini? Siapa komika yang kayak Maradona? Siapa? Indra Juggling. emang lemahnya orang itu ada lemahnya orang itu ada lemahnya orang itu memang ada bercanel paling tidak enak apa coba ketawanya Bang Surya macam mau ketawa tapi kayak nggak usah mau ketawa support tapi kayak lihat semua itu kayak lihatnya awkward tidak perlu disupport aku mau nanya ya boleh nanya kakak tips pantun yang lucu apa ya itulah tebak-tebakkan saja tadi kita mohon maaf saya boleh ngga storytelling aja lah Pior punya pantun coba ada pantun itu di scriptnya makanya mau tanya dulu baru mikir ngomong ada-ada-ada jangan sembuh bawa goblok bawa goblok dulu saya bawa goblok dulu baru goblok oke dengerin ya ikan hiu makan pepaya caka bercanda bercanda itu bukan pantun itu rimah doang itu jalan-jalan ke jaga karsa bercanda bercanda bisa pantun itu harus AB 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 ada formatnya bukannya bisa satu aja dua AB AB biasanya kalau cuman satu-satu itu namanya itu tanya jawab ya lebih kayak ngobrol ya ngobrol aja ya satu titik dua koma aku cantik nggak ada yang punya iya itu bener betul 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 oh iya cikini gondang dia aku disini lalu kegondang dia nggak begitu ya nggak gitu lu nggak usah ceritain lu mau kemana lu nggak usah ceritain lu mau kemana iya itu bukannya lagu iya bikin nih aku jadi begini gara-gara dia cikampek tasik malaya cakep cikampek sambil lewat tol makan empe-empe sambil megang botol iya belakangnya tol tol iya empe-empe cair empe-empe cair empe-empe aus makan itu pantunnya pantunnya nggak usah diceritain urutan makannya gue juga ngerti gue juga ngerti itu tadi pantunnya makanya kalau minum obat masukin ke pisang jangan keterong bulet jadinya goblok enggak ngasih makan obat kok masuk pisang pake air obat ini pake pisang dulu pake pisang iya ada biar enak turun itunya iya biar bisa ditelen sebentar kayaknya poninya agak pecah-pecah deh maaf ya apa pecah dong didengkulin didengkulin aku mau nanya aduh apa bang arie dan bang arie punya rules atau batasan sendiri nggak kalau lagi berkomedi eh tapi btw bang arie keriting kalau rambutnya lurus arie lurus masuk akal masuk akal pak masuk akal tapi emang signature nya gitu kayak kemarin ya opi kumis iya karena kumis ada rencana daus mini kalo digedein daus maxi namanya gue kira pro max yang mana mau nanya jadi apa ada rules nya yang lurus dulu podusin eh podusin kalo saya paling yang batasannya sih kalo bisa jangan membahas daerah ah udah pernah soalnya iya rumah rame kan iya iya sama kebutuh buah juga jangan dibahas kebutuh buah kebutuh buah buahnya banyak sih yang penting intinya ngendali membahas agama kalo kalo ada hp menyala haaa sarah tapi itu jadi bikin anxiety gak sih betul dan kan banyak orang-orang yang kemarin di stand up fest gitu banyak yang bercandaannya tuh yang memang off air banget iya iya ada kekhawatiran itu gak sih waktu nulis terus ah gue kalo gue lempar ini terus nanti direkam sama orang ya ada aja kan orang-orang iya betul yang sengaja ngerekam gitu iya iya ada kekhawatiran itu pasti pasti ada pasti ada walaupun ada aturan jangan merekam jangan merekam tapi pasti ada aja gitu kecolongan kecolongan aja iya betul bahkan yang di luar negeri komika-komika luar negeri itu kalo show si handphone ditinggal kan di depan oh iya shield gak boleh bawa handphone tapi penonton yang pengen nonton ya mereka ikhlas-ikhlas aja gak apa-apa nonton dan mereka sadar untuk bawa ini off air gitu iya gitu oh kalo saya sih sebenarnya tidak ada batasan kalo menurut saya komedi tidak ada batasan karena? ya karena gak ada batasan karena apa ya karena menurut saya semua hal boleh dikomedikan semua ya bisa semua hal boleh dikomedikan yang penting yang penting tidak menyakiti gimana ini tanggapan hasil tentang komedian dengan menggunakan ilmu hitam itu boleh gak? loh 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 loh.. memang ada bang ada? ada komedian yang menggunakan ilmu hitam siapa? bukan itu jokes itu nama special show saya ya tapi saya tidak menggunakan ilmu hitam disitu Kau pikir saya masuk-masuk tuh, ketawalah kalian semua Gitu ya 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 Ketawa Ketawa lagi Ketawa Gernis itu, gernis ini Terima kasih banyak Pada saya lari Pada saya lari Terima kasih banyak Poses buat Kapan pak? Shownya Shownya saya itu tanggal 16 September 2023 Ada shownya dia Ada apa? Ada film saya mau tayang Ada film saya mau tayang Ada saya juga pak Ada saya juga pak Udah berapa stasiun TV saya baru ini Saya gak mau ngerepotin editor Saya APR 10 tahun, 5 tahun ada yang mau ngambil gak? Tawaran bagus Sebelum diambil Cing Abdel Ambil Ambil Sampai jumpa lagi Kita mulai kita potong Jom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax